Bersama saya di DGS Oficial Pada kesempatan ini saya akan membahas Tentang berita yang sedang viral Yang mengatakan bahwa Paus Franciscus mendukung pernikahan sejenis Atau homoseksual Di Indonesia banyak sekali berita berita Ini tersebar ada dalam berbahasa Inggris Dan juga di berbagai media Telah dimuat tentang hal itu Namun pada kesempatan ini Saya akan meluruskan apa yang dituduhkan itu Perlu diketahui dan perlu dicermati Apa yang disampaikan oleh Paus Dalam berita yang tersebar itu Dalam berita yang disampaikan itu Paus Franciscus tidak pernah mengatakan Bahwa dia setuju Tentang pernikahan sejenis Atau homoseksual atau lesbi Atau lesbian Yang disampaikan oleh Paus Franciscus Dalam berita-berita itu adalah Kalau kita mengutip Dengan benar dan menerjemahkannya dengan benar Paus Franciscus Maupun orang yang normal adalah sama-sama anak Tuhan Dalam arti bahwa mereka juga adalah ciptaan Tuhan Yang harus dan perlu dihormati Di sini Paus Franciscus tidak menyetujui penyimpangan-penyimpangan seksual yang mereka miliki Tetapi Paus Franciscus mengatakan bahwa kita yang normal perlu menghormati dan tidak diskriminatif terhadap orang-orang yang mempunyai penyimpangan-penyimpangan demikian Maka dalam berita itu Paus Franciscus mengatakan bahwa mereka juga anak-anak Tuhan Dan mengapa mereka harus dihormati Karena juga sebagaimana kita sendiri sebagai orang yang normal mau dihormati Tentu saja demikian pula dengan mereka Maka dalam berita itu tidak benar bahwa Paus Franciscus meresmikan dokumen atau menyetujui pernikahan sejenis Yang benar adalah bahwa Paus Franciscus meminta kita terutama umat Untuk menghormati siapapun dan memandang siapapun dari kacamata Tuhan sendiri yang menciptakan setiap orang Bahwa kita melihat mereka menyimpang Tentu saja kita akan membenci penyimpangan itu Dan kita sebisa mungkin berusaha untuk membawa mereka Supaya mereka sadar bahwa perbuatan itu menyimpang dan salah Mengapa saya mengatakan bahwa Paus Franciscus sama sekali tidak mendukungnya Bahkan ajaran gereja katolik melarangnya Karena gereja katolik mengajarkan dalam Gaudium et spes artikel 48 mengatakan demikian Gereja katolik mengajarkan bahwa perkawinan bukan merupakan hubungan apa saja antara manusia Perkawinan ditentukan oleh alasan pencipta dengan kodratnya tersendiri dengan sifat-sifat dan maksud yang hakiki Maka menurut gereja katolik Perkawinan hanya boleh terjadi antara pria dan wanita Atau antara laki-laki dan perempuan Tidak pernah dalam ajaran gereja katolik Menyetujui pernikahan antara laki-laki dan laki-laki Atau perempuan dan perempuan Sebab dalam ajaran katolik Kita diberitahu bahwa manusia diciptakan berpasangan Yaitu pria dan wanita Bukan laki-laki dan laki-laki Maka gereja katolik mengajarkan bahwa perkawinan Terbatas terjadi hanya antara dua orang laki-laki dan perempuan Atau antara laki-laki dan perempuan Tidak terjadi antara laki-laki dan laki-laki Karena apa? Karena dalam kitab suci Kejadian 27 dikatakan disana Bahwa laki-laki dan perempuan Bersatu menjadi satu tubuh Dan menjadi satu dalam bahtera rumah tangga Gereja katolik mengajarkan hal ini Sesuai dengan ajaran kitab suci Yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sakramen Suatu tanda atau salah satu cara Kita menjadi partner Atau bekerja sama dengan Allah Dalam hal menciptakan atau meneruskan generasi Maka dalam gereja katolik Ada tiga prinsip dasar tentang rencana Allah Untuk perkawinan Yang pertama manusia sebagai gambar Allah Diciptakan laki-laki dan perempuan Maka tidak ada perkawinan sejenis Atau laki-laki dan laki-laki Atau perempuan dan perempuan Yang kedua perkawinan ditetapkan oleh Tuhan Sebagai bentuk kehidupan Dimana sebuah persekutuan pribadi Dinyatakan dengan melibatkan kemampuan seksual Maka laki-laki dalam hal ini Harus normal Dan juga perempuan Maka tidak ada pernikahan Sejenis atau sesama laki-laki Atau sesama perempuan Yang ketiga Tuhan telah menghendaki untuk memberikan Kepada persatuan antara pria dan wanita Sebuah kerjasama Yang istimewa Sebagai penerus karya Allah Dalam meneruskan generasi Oleh sebab itu gereja katolik Mengajarkan bahwa pernikahan itu Harus ada yang namanya Seksualitas Tujuannya adalah Untuk meneruskan generasi Dan menjadi partner Allah Maka Perbuatan homoseksual Atau lesbian Adalah perbuatan yang menyimpang Dan Paus Franciscus Dalam konteks berita yang disampaikan Baik dalam bahasa Inggris Maupun yang telah diterjemahkan Oleh berbagai media Di Indonesia Sebenarnya mau mengatakan Bahwa Kita tidak perlu mendiskriminasi Atau menghukum Atau menyudutkan Orang-orang yang mempunyai Penyimpangan-penyimpangan seksual Tetapi Kita menempatkan mereka Sebagai manusia Dalam konteks ini Paus Franciscus mengatakan Bahwa mereka adalah juga Anak Tuhan Kita menempatkan mereka Sebagai manusia Sebagai mana diri kita sendiri Tanpa menyetujui Penyimpangan yang mereka lakukan Yang kita lakukan adalah Kita berusaha Mengajak mereka Menyadari Bahwa perbuatan mereka Adalah salah Oleh sebab itu Dalam gereja katolik Perkawinan antara pria dan wanita Atau laki-laki dan perempuan Adalah kudus Secara Agama Secara Moral Secara etika Maka tindakan-tindakan Homoseksual atau lesbian Melawan hukum kodrat Karena Kelanjutan kehidupan Tidak mungkin terjadi Pada saat persetubuhan Sesama jenis Sebab Tujuan pernikahan adalah Salah satu kerjasama Dengan Allah Untuk melanjutkan Generasi Maka Perbuatan Homoseksual Tidak benar Dan Tidak sesuai dengan Apa yang Tuhan harapkan Ketika manusia Diciptakan Karena ketika Manusia diciptakan Dalam kitab kejadian Bab 1 ayat 26 Sampai 28 Dan kitab suci lainnya Dikatakan bahwa Allah Memerintahkan Supaya Beranak cucu Dan melanjutkan Keturunan Oleh sebab itu Dalam Katekismus Gereja Katolik 203 2357 Dikatakan Atau diajarkan Kurang lebih demikian Bahwa Perkawinan adalah Kudus Sedangkan Tindakan homoseksual Menentang kodrat Hukum moral Tindakan-tindakan Homoseksual Melawan Hukum kodrat Karena Kelanjutan kehidupan Tidak mungkin terjadi Waktu Persetubuhan Perbuatan itu Tidak berasal dari Satu kebutuhan Benar Untuk saling Melengkapi Secara efektif Dan Seksual Bagaimanapun Perbuatan itu Tidak dapat Dibenarkan Selain itu Dalam Berbagai Dokumen Dan juga Terutama KGK Atau Katekismus Gereja Katolik Ditegaskan Bahwa Menurut gereja Mereka Yang mempunyai Kecenderungan Homoseksual Harus Diterima Dengan Hormat Seperti saya katakan Tadi Bahwa mereka Juga sama-sama Manusia Seperti kita Mereka Perlu Dikasihi Mereka Perlu Diterima Dirangkul Dengan Cara demikian Kita Mampu Menyadarkan Mereka Oleh sebab itu Setiap diskriminasi Yang Tidak adil Atau Yang kita Lakukan Karena Perbuatan Menyimpang Mereka Adalah Juga Tindakan Dosa Karena Mereka Juga Sesama Ciptaan Tuhan Maka KGK 2358 Mengatakan Bahwa Mereka Harus Dilayani Dengan Hormat Dengan Kasih Sayang Dan Dengan Bijaksana Orang Jangan Memojokkan Mereka Dengan Salah Satu Cara Yang Tidak Adil Mereka Seperti Halnya Semua Umat Beriman Dipanggil Untuk Hidup Murni Namun Kecenderungan Homoseksual Tetaplah Menyimpang Dan Perbuatan Homoseksual Adalah Dosa Melawan Kemurnian Dengan Demikian Kita Diajarkan Bahwa Kita Memang Tahu Bahwa Apa yang Mereka Lakukan Menyimpang Tetapi Kita Tidak Perlu Mendiskriminasi Mereka Selanjutnya Sikap Gereja Terhadap Homoseksual Dan Lesbian Atau Pernikahan Sesama Jenis Gereja Menolak Perbuatan Homoseksual Namun Perlu Diketahui Bahwa Gereja Menolak Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Homoseksual Atau Lesbian Oleh Sebab Itu Dalam Konteks Inilah Paus Franciscus Dalam Berbagai Berita Yang Sedang Heboh Ini Dan Banyak Tuduhan Terhadap Gereja Katolik Yang Disampaikan Oleh Orang Yang Anti Katolik Namun Hal Itu Tidak Benar Yang Benar Adalah Bahwa Gereja Katolik Menolak Perbuatan Homoseksual Tetapi Juga Menolak Diskriminasi Terhadap Kaum Homoseksual Oleh Sebab Itu Paus Franciscus Mengajak Umat Untuk Merangkul Mereka Semua Dengan Cara Demikian Dengan Cara Kasih Dengan Belas Kasih Mereka Diharapkan Dapat Menyadari Bahwa Mereka Sedang Berada Dalam Cara Hidup Yang Salah Selanjutnya Hukum Yang Melegalkan Perkawinan Homoseksual Tidak Sejalan Dengan Akal Budi Yang Benar Mengapa Demikian Seperti Saya Katakan Di Awal Bahwa Manusia Diciptakan Itu Berpasangan Antara Laki-laki Dan Perempuan Dan Tidak Ada Kisah Dalam Kitab Suci Bahwa Penciptaan Dilakukan Berpasangan Laki-laki Dan Laki-laki Dan Sejak Awal Seperti Seperti Katakan Di Awal Juga Allah Menciptakan Manusia Dan Memberikan Tugas Kepadanya Untuk Mengusahakan Bumi Dan Juga Memerintahkan Untuk Melanjutkan Penciptaan Melalui Perkawinan Maka Dalam Gereja Katolik Perkawinan Diangkat Sebagai Sakramen Karena Itu Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Vital Dan Penting Dalam Kehidupan Baik Menggereja Maupun Bermasyarakat Oleh Sebab Itu Hukum Yang Melegalkan Perkawinan Homoseksual Tidak Sejalan Dengan Akal Budi Yang Benar Maka Paus Franciscus Dalam Konteks Itu Tidak Pernah Mendukung Homoseksual Atau Lesbian Tetapi Menolak Diskriminasi Terhadap Mereka Sedara Sedara Selanjutnya Adalah Konsekuensi Pengakuan Hukum Perkawinan Homoseksual Dapat Berpengaruh Negatif Terhadap Kepentingan Bersama Mengapa Karena Pernikahan Homoseksual Tidak Menghasilkan Apapun Tidak Memberikan Dampak Apapun Sebab Perkawinan Seperti kita Ketahui Tujuannya Adalah Untuk Melanjutkan Keturunan Dan Kebahagiaan Suami Istri Maka Dalam Gereja Katolik Diajarkan Bahwa Pernikahan Itu Mesti Monogam Pernikahan Antara Laki-laki Dan Perempuan Maka Pengakuan Hukum Perkawinan Homoseksual Tidak Sama Dengan Pengakuan Terhadap Hak-hak Sebagai Warga Negara Selanjutnya Seluruh Umat Katolik Dan Semua Umat Katolik Berkewajiban Menentang Pengakuan Hukum Terhadap Perkawinan Sesama Jenis Selain Itu Atau Di balik Itu Semua Tetap Orang Katolik Diajak Untuk Menghormati Dan Juga Tidak Mendiskriminasi Kaum Homoseksual Sebab Mereka Pada Suatu Kesempatan Karena Belas Kasih Yang Kita Lakukan Karena Arahan Yang Kita Berikan Bisa Jadi Mereka Akan Bertobat Maka Penghormatan Kepada Kaum Homoseksual Tidak Dapat Mengarah Kepada Persetujuan Terhadap Perilaku Homoseksual Ataupun Pengakuan Hukum Terhadap Perkawinan Homoseksual Oleh Sebab Itu Pada Video Ini Saya Mau Mengatakan Bahwa Apa Yang Dikatakan Paus Dalam Berita-berita Yang Tersebar Adalah Bahwa Paus Tidak Menyetujui Diskriminasi Terhadap Homoseksual Karena Mereka Mereka Manusia Yang Sama Dengan Kita Hanya Sifat Mereka Tindakan Mereka Adalah Menyimpang Dan Paus Menentang Hal Itu Terutama Ajaran Gereja Katolik Menentang Tentang Hal Itu Tetapi Mereka Harus Dihormati Sebagai Sesama Manusia Demikian Pembahasan Kita Dan Juga Penjelasan Atas Berita Yang Tersebar Luas Dan Berbagai Tuduhan Terhadap Gereja Katolik Yang Disampaikan Dan Dilontarkan Oleh Berbagai Macam Orang Dan Berbagai Kelompok Dari Berbagai Keyakinan Yang Menyerang Gereja Katolik Yang Menuduh Bahwa Gereja Katolik Atau Paus Menyetujui Pernikahan Sejenis Atau Homoseksual Dan Lesbian Sampai Jumpa Pada Kesempatan Lain Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Min visible Sampai close Sat One A座 One Tuduhan Terima kasih.